Halo sahabat walhi, selamat datang di podcast orang muda, kali ini ditemenin sama aku Farideh sebagai host dan nanti juga ada Kak Mima dan Kak Kamil. Sekarang kita lagi berada di ruang terbuka nih yaitu di Tebet Eco Park. Nah kita kan sekarang udah memasuki akhir tahun ya, dimana tahun depan tahun 2024 itu menjadi tahun dimana terdapat pergantian pemimpin negara Republik Indonesia. Nah Indonesia sendiri nih memiliki bonus degemografi yang artinya sebagian besar pemilih dalam pemilu di tahun 2024 merupakan orang muda. Nah hal tersebut memberikan gambaran ya bahwa perubahan yang akan terjadi di Indonesia di masa mendatang ditentukan oleh bagaimana orang-orang muda menggunakan gagasan dan idenya untuk dijadikan sebagai landasan pengambil keputusan untuk menciptakan perubahan. Nah berbicara terkait perubahan, akhir-akhir ini banyak sekali perubahan yang dirasakan. Seperti perubahan atau kenaikan suhu yang secara signifikan ya, semakin hari tuh suhu semakin panas kayak yang kita rasain sekarang ini ya lagi kegerahan. Nah hal ini juga mendadakan bahwa krisis iklim terus meningkat dari waktu ke waktu. Melihat banyaknya kenyataan bahwa ada kebijakan negara nih yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber-sumber penghidupan menjadi kabar buruk tentunya bagi kita semua yang merasakan dampak dari krisis iklim yang terjadi. Nah saat ini kita sudah bersama dengan dua narasumber. Pada podcast kali ini ada Kak Kamil dari Sekolah Mahasiswa Progresif atau SEMPRO. Boleh say hi dulu Kak? Halo semuanya, kawan-kawan. Ya nanti Kak Kamil akan membahas lebih lanjut terkait kondisi politik dan demokrasi saat ini dari sudut pandang orang muda. Dan ada kami ma dari Walhi yang juga akan membahas terkait kondisi lingkungan dan kaitannya ke orang muda. Mungkin tanpa berlama-lama lagi aku langsung aja mulai ya. Aku pengen ke Kak Kamil dulu nih. Menurut Kak Kamil sebagai orang muda, bagaimana sih kondisi politik saat ini di Indonesia? Bagi kita orang muda ya, aku sih pengen ngeliat politik itu dari dua kacamata besar gitu ya. Secara subtantif dan secara praktis aja. Kalau secara subtantif kan politik itu aktivitas harian kita kan. Kalau kita teman-teman mahasiswa imu politik bilang politik itu cara kita nyampe ke satu tujuan kan. Bagi banyak orang politik itu ya aktivitas harian dia. Bagi kita anak muda nih, orang-orang muda politik subtantif itu ya artinya gimana sih cara kita memenuhi banyak tuntutan dan kebutuhan dari orang-orang muda. Nah sentimen orang muda kan hari ini kalau menurut gue simpel-simpel aja. Ada kepastian kerja, ada pendidikan yang layak. Dua itulah yang menurut gue jadi politik subtantif yang hari ini muncul ya di kalangan kaum muda. Kalau secara politik praktisnya, teman-teman bisa lihat deh, ada nggak sih dari hirup tikuk dan kebisingan noise-noise politik praktis hari ini, capres, kemudian partai politik segala macam, ada nggak yang berbicara soal itu? Soal dua sentimen yang tadi gue bicarain secara subtantif, anak muda butuh apa sih? Butuh pastian kerja, butuh pendidikan layak, belum lagi butuh kehidupan yang dijamin kelestarian lingkungannya, udara bersih dan lain-lain. Dari dua kacamata itu gue sih pengen lihat. Ya maksud gue, gue pengen situasi politik hari ini bagi gue ya dilihat dari dua kacamata itu deh. Oke, dari dua kacamata yang tadi udah dibilang jelasin sama Kak Kamil. Mungkin sekarang gue gantian dulu nih Kak Kamil, mah. Kalau misalnya dari sisi lingkungannya nih Kak, isu apa aja yang terjadi dalam waktu dekat ini dan jadi pembicaraan di orang muda, di kalangan muda? Isu lingkungan ya? Sebenernya itu, kalau misalnya kita lihat dari kondisi anak muda itu, kita pertamanya harus nanya anak muda yang mana nih? Hmm, apakah yang ditanyakan itu adalah anak mudanya yang urban atau dia yang ada di non-urban? Misalnya kayak di pesisir, di desa, di area hutan, atau di masyarakat adat gitu. Nah, kalau yang di urban ini, gue ngeliat mereka membaca situasi tentang lingkungan ini, ada yang mereka emang udah aware banget. Awarenessnya udah tinggi gitu kebanyakan. Mostly sih sebenernya banyak yang udah aware sama lingkungan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, terus apa nih tindakan mereka? Apakah mereka jadi sering menyuarakan atau mereka justru apatis? Karena yang tadi dibilang sama Kamil itu, mereka yaudah gue fokus sama sehari-hari gue aja deh gitu. Gue fokus sama gimana caranya gue bisa dapet jaminan kerja gitu. Atau dapet menghidupi sehari-hari gue, gue fokus sama pendidikan gue. Padahal sebenernya isu lingkungannya ini sangat berkelindan gitu. Sangat connect sama kesehari-hariannya dia, tentang sama masa depannya dia gitu. Nah, kalau yang di tadi masyarakat yang non-urban, itu biasanya justru mereka berhadapan langsung sama krisis iklim gitu. Jadi mereka, ya pertama mereka aware, terus mereka juga berjuang gitu kan. Karena pasti berhadapan sama krisis iklim ini ada banyak hal gitu. Misalnya kayak yang di daerah pesisir, oke mereka kena rob nih, kena banjir rob gitu. Karena air lautnya ningkat karena krisis iklim tadi kan. Terus kalau misalnya mereka di daerah pertambangan, berarti bisa jadi airnya tercemar. Yang udah-udah kan gitu, airnya tercemar gitu. Terus itu kan kebutuhan dasar. Lo mau ngapain terus kalau airnya tercemar gitu kan. Itu ya, itu sih paling. Nah, terus tadi pertanyaannya dari Farida itu... Pembicaraan di kalangan orang muda? Oh iya. Nah, pembicaraannya apa? Kalau pembicaraannya, ya tadi balik lagi tergantung-tergantung daerah-daerahnya itu kan. Ya, terus yang diomongin sama anak muda sekarang itu macem-macem sih sebenarnya. Kalau tergantung sama tergantung kondisi dia ada di mana gitu. Misalnya kalau kayak di urban mungkin dia bisa ngomongin masalah face fashion. Ya, bener banget. Ya kan? Dikit-dikit bikin kaos. Nah, itu kan. Itu sebenarnya masuknya jadinya mass production. Jadinya ke face fashion gitu. Terus kalau misalnya yang sekarang lagi viral nih, lagi lumayan sering diunggit-unggit. Itu masalah karput lah. Yang ada di berbagai daerah. Kayaknya Walhi juga pernah ya beberapa kali gitu bikin video live Instagram gitu sama Walhi Edengnya gitu. Untuk membahas karput lah. Itu juga termasuk tinggi sih yang diomongin sama masyarakat orang muda gitu. Terus kalau masalah, karena anak muda sekarang, orang muda sekarang kayak kita itu kan sangat dekat juga, sangat aware juga dengan mental health ya. Jadinya mungkin termasuk eco anxiety sama eco grief gitu. Jadi bentuk kecemasan sekaligus duka terhadap lingkungan, kondisi lingkungan hidup yang ada sekarang gitu. Dengan adanya pemanasan global. Bahkan bukan pemanasan lagi, udah mendidih gitu globalnya. Kan kalau katanya ilmuwan siapa, gue juga lupa. Ya itulah. Oke, itu sih. Oke, kalau gitu aku pengen tanya. Kalau misalnya nih dari Walhi kan kakak dari Walhi ya. Apa aja langkah yang udah dilakukan sama Walhi sebagai kelompok gerakan masyarakat, sipil, dalam menggantik orang muda nih untuk terus yuk, terus kita perjuangkan hal-hal kelingkungan di masa mendatang kayak gitu kak? Uh, sebenarnya banyak banget ya. Cuman kalau mungkin ini aku bisa mempersingkat, Walhi itu udah sering bikin pendidikan tentang lingkungan gitu. Termasuk tentang cara-cara advokasinya, termasuk cara-cara berkampanyenya gitu ke orang-orang muda. Nah, itu ada dari GSM, Green Student Movement, itu kalau nggak salah dari tahun 2006. Cuman emang sempat hiatus, terus sekarang mulai ada lagi Green Student Movement tadi itu. Terus ada PKRD, ada juga PKW, PKW ini kalau misalnya. Jadi Walhi ini kan punya banyak lembaga ya. Nah, jadi para lembaga ini ngasih orang mudanya ke Walhi untuk bisa dikasih. Edukasi. Sebenarnya edukasi itu kan kesannya menggurui banget ya. Enggak sih, lebih kayak, ya banyak diskusi lah gitu. Untuk lebih aware lagi nih, untuk meningkatkan awarenessnya nih. Nah, kalau PKW itu dia lebih untuk pengkaderan gitu. Jadi nanti biasanya, ya segitu dulu deh. Jadi Walhi juga bisa sebagai wadah lah itu isinya. Oke, kalau misalnya ngomong-ngomong terkait memberikan wadah bagi masyarakat nih, kalau kita berbicara terkait demokrasinya, kalau menurut Kak Kamil nih, apakah sistem demokrasi saat ini tuh udah bisa menjadi wadah, terutama bagi orang muda sebagai penerus bangsa? Kalau menurut pandangan Kakak kayak gimana? Ya tadi, balik lagi, kalau ngomongin soal demokrasi kan, gimana masyarakat atau situasi sosial masyarakat gitu kan, mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakatnya kan? Mengakomodir pandangannya, mengakomodir kepentingannya, mengakomodir perasaan dan situasi apa yang tiap-tiap individu masyarakatnya itu rasain. Itu kan biasanya disebut demokrasi kan? Nah, kalau dalam konteks negara yang lebih modern dan lebih besar, ya artinya demokrasi di negara Indonesia ini bisa nggak mengakomodir semua perbedaan kepentingan-kepentingan tadi? Perasaan-perasaan tadi dan sentimen-sentimen tadi. Jadi kalau kata Kamima kan, bahkan problem dan kepentingan orang muda aja, di tiap-tiap wilayah itu beda-beda. Anak muda di pesisir itu punya kepentingan, dia bisa tetap cari ikan, ikut orang tuanya, nggak dihalang-halangi oleh pulau reklamasi atau sampah-sampah yang berceceran di lautan. Atau mungkin dihalangi juga bisa sama perusahaan-perusahaan di sekitar yang bikin wilayah tangkapnya lebih jauh. Terus lebih dikit yang ketangkap ikannya juga. Nah, itu di pesisir. Belum lagi di dataran tinggi. Belum lagi masyarakat di perkotaan. Anak muda di perkotaan. Nah, sentimen, kemudian tadi perasaan tujuan dan kepentingan orang muda yang macam-macam tadi. Demokrasi hari ini, negara Indonesia, situasi demokrasinya mengakomodir atau tidak? Kalau dilihat faktual ya kan, situasi demokrasi secara garis besar atau secara gambaran umumnya, ya bisa lihatlah teman-teman. Ternyata yang dianggap mewakili dan berpartisipasi atau dia mewakili orang muda, dia nggak pernah ngerasain wilayah tangkapannya itu terhalang sama proyek pembangunan parwisata premium di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Orang yang dianggap representatif anak muda, dia nggak pernah ngerasain hopeless terhadap kepastian kerja, ke depan harus jadi apa? BPS itu udah ngeluarin tuh data soal ada sekitar 1,2 juta anak muda di Indonesia. Itu hopeless terkait dia ke depan dapat pekerjaan apa? Apakah orang yang merepresentatifkan anak muda yang muncul dalam situasi demokrasi kita hari ini itu adalah anak-anak muda yang memang merasakan itu? Jadi bagi gue situasi demokrasinya lagi nggak adil dan lagi nggak fair buat orang muda yang dipesisir, buat orang muda yang nggak punya kepastian kerja, buat orang muda yang hari ini Kalau krisis iklim tadi kami bilang, kan dampaknya pasti beda antara orang yang punya akses terhadap fasilitas, layanan kesehatan, yang lebih dibandingkan orang yang secara akses layanan kesehatan dan fasilitasnya juga minim. Kalau anak muda yang berasal dari golongan menengah ke atas kan, kos dalam biaya dalam merespon krisis iklim ya aman-aman aja lah. Kalau anak muda dari menengah ke bawah, kos dalam merasakan atau menanggulangi krisis iklim ini, dari mana? Lebih besar kan justru. Nah itu yang bagi gue situasi demokrasinya lagi nggak fair. Lagi nggak fair buat orang muda yang mayoritasnya justru tadi ya, sentimennya yang di pesisir beda, yang di wilayah dataran tinggi beda, yang di urban pun beda-beda. Oke, kalau gitu kan berarti kita pun sebagai anak muda mengharapkan adanya hal baru lah di pemilu 2024. Nah, kalau misalnya dalam kita konteks menuju pemilu 2024 dan melihat bagaimana kondisi nih saat ini, hal-hal apa aja sih Kak Mima yang bisa kita lakukan sama orang muda? Yang bisa dilakukan sama orang muda ya? Ini terkaitnya kemana nih? Lingkungan atau kemana nih? Krisis iklim, sekalian pemberparah, terus dalam konteks kita menuju pemilu 2024. Oke, sebenarnya kalau misalnya nyambungin ke krisis iklim ya, apa yang bisa dilakukan itu, dari yang tadi kita udah bahas tentang ekogrip sama ekonxiety itu, itu kan bisa tuh, mereka tuh antara, bisa lebih dihayati lagi gitu. Dalam artian gini, setelah dihayati itu, mereka bakal ngapain nih, apakah mereka bakal overthinking, kalau misalnya mereka keep di dalam mereka gitu masalah ekonxietynya mereka, itu kan mereka bawa penyakit sendiri ya, maksudnya kayak bisa lead to depression, atau misalnya jadi stress gitu. Tapi, ada cara yang kedua nih, yaitu kita bisa gerak nih, ya kan? Gimana cara geraknya? Pertama tadi, meningkatin awareness lagi di Indonesia itu, kayaknya kita tuh termasuk negara yang minim literasi, kan? Sepuluh terbawah gitu, jangan sampai nih kita jadi nggak tahu apa-apa gitu, termasuk juga tadi yang dibilang masalah keterwakilan itu. Sama ini ya, mendorong cepat dibuatnya oleh negara RUU Keadilan Iklim. Iya, sebenarnya itu juga udah ada kertas posisinya nih, antara Walhi dengan beberapa CSO, kayaknya sekitar 14 atau 15 CSO gitu, itu udah ada kertas posisinya. Kenapa kita mendorong RUU Keadilan Iklim tadi untuk segera dilaksanakan? Pertama, itu kan dia inklusif, karena dia pasti banyak yang harus berkolaborasi gitu, baik dari orang-orang di kotanya, baik dari orang-orang di pesisir, tadi kehutanan, semuanya harus mencangkupkan gitu, untuk ngebuat si RUU Keadilan Iklim ini. Dan kedua, kalau misalnya udah ada undang-undang, itu kan jadinya dia paling tinggi nih, jadi kita bisa lebih, apa ya, lagi timet lah. Gitu, gitu. Oke, terkait jawaban Kak Mima tadi, terkait undang-undang itu ya, kalau menurut Kak Kamil, itu undang-undangnya tuh penting gak sih, Kak? Untuk saat ini? Gue sih, kayaknya ngerasa itu penting, buat jadi spotlight dan highlight semua orang. Bukan cuma politisi yang lagi bertarung hari ini, tapi juga buat semua, khususnya orang muda ya, jadi spotlight dan highlight, atau jadi inilah, bahasan yang umum di orang muda. Kenapa? Karena, tadi ya, sentimen orang muda soal nyari kerja, gampang nyari kerja, kemudian gampang akses pendidikan, gampang akses terhadap entertain, akses pasal publik, dan lain-lain. Itu gak bakal ada, di, apa namanya, di bawah atau di atas kondisi iklim yang rusak. Gak ada pekerjaan yang layak di atas iklim yang rusak, gak ada pendidikan yang layak dan pendidikan yang ilmiah di atas situasi lingkungan yang rusak, dan juga gak ada kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, kehidupan yang adil buat anak muda, di atas lingkungan yang dirampas oleh sebagian orang, sedangkan mayoritas orangnya lagi, masyarakat kecilnya, justru kebagian dikit. Nah, itu gak ada lah. Maka, bagi gue, RUU Keadilan Iklim, ya penting lah buat jadi spotlight kita semua hari ini, bukan cuma politisi, tapi juga, khususnya kita anak muda ya. Iya, untuk bisa ikutan mendorong supaya cepet tuh jadi, gitu kan. Yoi. Boleh lah kita titipin ke yang mau nyapres dan mau nyalek. Nanti-nanti kita tagi. Betul. Kita masifkan nih masalah undang-undang keadilan iklim ini. Karena udah genting banget sih. Yoi. Kalau kayak gitu, Kak, dari wahi, apa yang bakal wahi lakukan atau dalam membantu nih? Seperti itu. Sebenernya, kalau yang akan wahi lakukan ya. Jadi tanggal 25 November itu, wahi akan buat acara khusus untuk orang muda. Ya, gitu. Emang bener-bener kita mau nih denger suara dari orang-orang muda yang emang real orang muda ya. Bukan mereka itu disetir, bukan mereka itu jadi token gitu kan. Nah, acaranya itu nanti bakal ada 8 perwakilan orang muda dari berbagai macam spesifikasi. Misalnya dia kayak dari urban, dari pesisir, dari wilayah desa, terus termasuk dia masuknya itu LGBTQ, transpuan gitu. Terus ada juga ya keterwakilan dari defable mental maupun fisik gitu. Nah, mereka ini akan berbicara tentang kelesahan mereka dan juga tuntutan mereka terhadap 2024 nanti yang jadi presidennya gitu. Nah, makanya kita juga ngundang nih capres-capres untuk bisa hadir pada acara orang muda tersebut. Dan nggak hanya itu, disana kita juga bakal ada open mic supaya anak-anak muda yang lain nih bisa nih mereka ke atas panggung untuk mengekspresikan dirinya gitu, tuntutannya. Cuma mungkin nanti kita batasi waktunya supaya banyak yang bisa ke atas gitu. Terus kita juga bakal ada workshop-workshop juga, ecoprint, terus ini tapi, ya masih tentatif sih, tapi kita usahain itu yang bikin pemuda-pemudanya seneng gitu kan. Ecoprint ada, terus kita buat zine atau zine, gue nggak tau pronuncia gimana. Terus habis itu ada workshop Cukil, ada workshop Cukil sama ada juga dia obat-obatan herbal gitu. Jadi nanti kita ceritanya jadi kayak main film di Harry Potter gitu kan. Ramuan-ramuan gitu ya? Dan ini acaranya di Jakarta, tempatnya masih misterius, nanti kita bakal umumin juga. Terus dari pagi sampai sore, ya kita terbuka sekali untuk publik dan juga untuk organisasi-organisasi pemuda yang mau ikut gabung sama kita, kolaborasi gitu. Dari selain orang muda, ada nggak sih yang datang juga ke acara tanggal 25 itu? Iya, jadi kita kan memang invite, mengundang capres-capres untuk hadir di sana, untuk mendengarkan keterwakilan yang delapan pemuda tadi itu gitu. Jadi kita lihat, dan mereka itu, capres-capres ini, karena mereka udah sering ya ngebicarain tentang visi-misi mereka, kita pengen mereka itu menanggapi nih gantian, menanggapi dari presentasinya orang-orang muda ini. Kita sangat menantikan nih, capres-capres bisa datang di acara kita gitu. Jadi kita juga untuk melegitimasi ya, bahwa orang muda itu keadanya ini genting dan penting gitu. Dan kita tuh jadi, termasuk jadi mayoritas untuk nanti pemilukan gitu. Jangan pentingnya cuma buat kampanye doang, tapi dengerin nih kita nih, ngomong gitu. Jadi kayaknya capres yang datang nanti harus lebih banyak mendengarkan. Dibandingkan dia Fafifu was-was-was soal janjian, bener. Jadi kita lihat, jangan-jangan nih, jangan-jangan nih yang sering dia bicarain soal anak muda, di forum-forum yang lain, itu nggak relate buat kebutuhan dan kepentingan kita. Betul, itu sih poinnya. Itu kenapa diadain acara ini, supaya bener-bener relate gitu. Emang anak mudanya sendiri yang ngomong, anak mudanya sendiri yang ngerumusin apa aja yang mau diumumungkan, yang mau dipresentasikan, baru nanti capresnya bisa nih menanggapi, tapi waktunya jangan banyak-banyak juga. Lebih banyak yang ngomong pokoknya, kita kasih anak muda. Nih, Beti kan Kak Kamil juga orang muda. Kak Kamil bakal ikut dong ke acara nanti? Ikut, kayaknya. Nah kalau gitu, aku mau nanya. Ajak yang lain juga. Kalau gitu, aku mau nanya, Kak. Kalau misalnya nanti Kak Kamil datang, apa yang pengen Kakak sampein nih ke orang muda, agar mereka tuh mampu melihat atau memilih calon pemimpin yang membawa kita tuh ke perubahan yang kita harapkan? Pertama sih, tadi sepakat sama Mima ya, aware. Sama kepentingan diri sendiri dan kepentingan sosial secara lebih luas. Kalau lu orang pesisir, ya lu lihat masyarakat sekitar. Kalau lu orang masyarakat kota, Jakarta, Tanggrang, Ibu Ritabek, ya lu lihat juga bukan cuma problem lu sendiri. Dan kita harus lebih jeli dan lebih aktif juga kan. Banyak kanal sosial media yang bisa ngasih informasi soal siapa caleg di kecamatan lu, di kota lu, siapa calon presidennya, partai apa, dia programnya apa. Itu semuanya bisa diakses hari ini. Dan lihatlah, kalau ada yang cocok sama kepentingan dan problem yang lu sedang hadapi, ya lu sampaikan, mau lu pilih, nggak lu pilih, ya terserah. Atau jangan sampai kita kejebak memilih kucing, apa, membeli kucing di dalam... Kayaknya sekarang karung ya, cutback deh. Biar lebih kekinian, Pak Kamil ya. Itu loh, jadi banyak hal dan banyak medium yang bisa kita pilih, bisa pakai untuk tidak terjebak dalam situasi tadi. Oke. Pak, menarik banget sih jawaban dari Kak Mima dan Kak Kamil. Mungkin sebelum kita menutup nih podcast hari ini, ada nggak pesan terakhir buat orang muda terkait yang udah kita omongin tadi? Jangan mau diut, washing. Itu satu. Terus kedua, itu harus sadar banget nih, bahwa krisis siklim yang kita alami saat ini itu sangat bergantung juga sama kebijakan. Maksud kebijakan politik nanti, 2024 nih. Capresnya, presiden yang terpilihnya siapa, dan dia harus bawa isu ini, pastiin itu, karena itu berdampak banget sama masa depan kita semua. Itu sih. Oke, Kak Kamil gimana? Buat orang muda, jumlah lo mayoritas populasi di Indonesia, yang akan bikin sejarah Indonesia ke depan bukan orang yang merasa mewakili lo. Harusnya lo sendirilah yang nyatet sejarah dan buat sejarah itu buat Indonesia ke depan. Wow, keren banget. Mungkin yang aku highlight dari topik kita kali ini itu terkait keterwakilan ya, dan kita sebagai orang muda harus lebih aware dan harus lebih... Gue yakin sebenernya anak muda udah pada aware sih, cuman yang penting gerak gitu, kerjain lah gitu. Iya, anak muda, sebagai anak muda kita harus gerak terus untuk demi perubahan di Indonesia ya. Mungkin aku pengen ngajak sekali lagi nih, buat anak-anak orang-orang muda untuk datang kemana tadi ke acaranya Walhi? Ke acaranya Walhi, tanggal 20 November. Itu konferensi orang muda, dan itu diadakan dari jam 9 dari pagi sampai sore. Dan itu adalah kesempatan kalian untuk bersuara. Betul banget. Jadi orang-orang muda, sahabat Walhi, jangan sampai ketinggalan di... Konferensi orang muda. Mungkin segitu aja dari topik podcast orang muda hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Aku Farida sebagai host Bentur Suara. Terima kasih sahabat Walhi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!